Halo, Assalamualaikum Assalam Mas Mas Rosip Ripon Mas, informasi sepihak jangan percaya makanya dengan konfirmasi sudah betul Jadi gini mas besok itu acara wisuda itu acara sakral sakral itu artinya bahwa sekali seumur hidup orang yang kuliah setelah satu hanya sekali itu adalah kenangan yang amat berharga kemudian acara wisuda itu acara formil sehingga acaranya itu tidak boleh keluar dari acara yang sudah ditetapkan dalam undangan yang sudah dibersihkan pun acaranya juga baru sudah itu pidato dari mulai rektor laporan wakil mahasiswa pun sudah dibuat patron seperti itu yang buat panitia gitu sehingga memang saya mengarahkan pada panitia jangan jadian seperti PGSD ada acara yang di luar itu nah kebetulan yang melakukan acara di luar itu kan Anissa sehingga tadi kamu besok mau baca puisi lagi enggak saya tanya memang itu dia mengatakan tidak oke harus taat kepada undangan termasuk yang boleh masuk adalah satu orang itu jadi selalu dibuat-buat itu ya mas ya mas Rosit ini ya mas Rosit itu dari mana mas Rosit dari mana Betanyus bu Betanyus oh Betanyus oh pernah podcast dengan saya ya podcast apa ya mas enggak saya pernah ngundang jenengan waktu itu gimana dulu waktu itu pernah ngundang jenengan untuk klarifikasi kan ada kasus yang waktu itu bersangkutan dengan jenengan yang dulu oh podcast ya dulu rosak podcast tapi tapi waktu itu ini bu tidak jenengan buatan berkenan bu kali ya aku oke gitu ya mas ya nah itu berarti jenengan jadi jangan terima dari laporan sepiak karena memang acara wisuda itu sakral ini wisuda sehingga enggak ada pembacaan puisi macem-macem sehingga saya pastikan Anissa kamu besok membaca puisi enggak saya tanya dia mengatakan tidak oke yang boleh masuk hanya satu orang dasarnya undangan itu itu kayaknya panitia untuk memastikan itu gitu oke emang besok Anissa itu Anissa itu yang dipilih untuk sambutan masjid terbaik atau gimana kok enggak tahu aku panitia ya mas teknis panitia teknis panitia enggak saya kira masih sambutan lagi kok jenengan memastikan untuk tidak baca puisi itu yang memastikan itu panitia ya mas teknisnya panitia berarti jenengan jenengan cuma ini bu ya mendatangi dan berpesan seperti itu ya iya iyalah itu jangan sepiak mas jadi jenengan bagus ini ya enggak usah di anu ya karena sakral itu soalnya ya oke ya oke gitu ya mas rosit ya ada ada perbincangan apa lagi bu terkait apa ketemu Anissa tadi bu ada wejangan-wejangan lain mungkin ya pokoknya itu jangan membuat kegaduan karena ini acara sakral gitu orang tadi aja panitia MC memastikan ketika disuruh berdiri disuruh duduk itu tadi ngomong uh kesel apa-apa enggak tahu MC-nya mau memastikan bahwa besok enggak boleh ada kegaduannya suara uh kita aja enggak boleh tadi MC kan berpesan begitu jadi betul-betul acara harus sakral kalau sudah itu apalagi ada dari apa namanya tamu-tamu terhormat begitu kan tuan rumah harus memastikan kondisinya kan apa namanya tenang sakral kan seperti itu mas oke gitu ya mas ya saya masih anu ini gitu mas rosit nge oke nge sami-sami mas nge assalamualaikum mbak ceritakan tadi gimana tadi WR1 gimana gini pak awal latihan gaji bersih wisudawan terbaik itu disuruh maju itu kan beliau sudah tanya yang di atas panggung pak waktu di atas panggung yang PGST ada apa enggak kan gitu ada bu saya terus beliau cuman melengos langsung diam terus beberapa waktu kemudian setelah selesai acara gladi bersihnya selesai itu kan yang wisudawan terbaiknya itu kan enggak boleh keluarkan pak nah sebelum dibubarkan semua itu beliau itu samperin saya kamu yang dari PGST iya bu kamu baca puisi lagi apa enggak saya kan bingung pak saya kira itu saya disuruh sambutan lagi atau gimana saya kan diam terus bilang enggak enggak bu akan beliau mulangi lagi baca puisi lagi apa enggak enggak bu kalau enggak salah itu tiga kali beliau tanya begitu terus beliau setelah itu tanya begini yang suruh suruh kamu siapa enggak ada bu siapa Fadri bukan bu siapa bu tidak tidak bu kalau ngerti terus beliau tanya lagi si ngongkan siapa kamu gak capi siapa enggak enggak bu enggak saya ada di sana begitu itu nunjuk di bagian bagian kiri saya timur di bagian timur terus saya nganggup nganggup enggak bu sambil nganggup nganggup terus beliau tanya bisa yang bisa yang menghadiri siapa enggak kakak bu enggak orang tua kemana orang tua sudah meninggal bu enggak orang tua wani wani terus saya diam saja terus beliau tanya rumah mana saya masih kudus rumahmu mana saya masih kudus di getas terus beliau tanya lagi eh beliau sebelum sebelum beliau pergi itu gini buka remasker saya pengen lihat wajahmu kayak petah wajahmu begitu terus saya buka masker terus beliau langsung melengas terus pergi begitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati